oke baik nah sekarang kita mau berbagi tips agar jambu air tidak mudah rontok nah dan apa saja penyebabnya mari kita simak videonya dan biasakan nonton video sampai habis ya agar tidak simpang siur informasinya oke baik kawan-kawan nah ini jambu air yang sebagian besar sudah mulai bermekaran ya nah ini oke baik sekarang kita mau berbagi tips bagaimana caranya agar jambu air tidak mudah rontok tadi kita kenali penyebabnya dulu ya sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami jika bermanfaat dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan oke yang pertama ya jadi penyebab bunga jambu air itu sering rontok itu biasanya kekurangan air jadi yang pertama kekurangan air coba kita lihat ya ini punya saya sudah saya siram jadi sehari dua kali sehari penyiraman penyiraman dua kali ya jangan sampai telat agar asupan air itu tercukupi karena kondisi air kering itu kondisi tanah kering itu biasanya menyebabkan tanaman atau bunga ini bunga sering rontok itu kekurangan air kemudian yang kedua tidak ada penyerbukan ya jadi yang pertama kekurangan air yang kedua tidak ada penyerbukan jadi penyerbukannya kurang nah ini untuk diketahui bunga jambu madu ini mekarnya pas waktu sore hari pada sore hari menjelang malam sampai malam hari kemudian pagi seperti ini paginya seperti ini ini jam 8 jam setengah 8 masih ini mekar tadi malam ya mekar tadi malam nah ini masih mekar ini masih sempet penyerbukan lewat serangga ya kemudian penyebab yang ketiga itu kurangnya nutrisi penyebab yang ketiga itu kurangnya nutrisi jadi nutrisi sebelum berbunga sebelum tanaman berbunga itu sudah kekurangan nutrisi akibatnya ketika bunga itu nggak maksimal atau bunganya sedikit nggak merata kemudian rontok gampang gampang jatuh gampang rontok akhirnya akhirnya ya nggak maksimal maksimal jadi sebelum sebelum kita lakukan pembungaan itu cukupi nutrisi nutrisinya tercukupi jadi dari nitrogen pospat kalium itu tercukupi nah oke baik itu tadi penyebab jambu air bunga jambu air itu gampang rontok nah sekarang kita bagi tipsnya bagaimana caranya atau tips mencegah bunga jambu air tidak mudah rontok itu yang pertama beri asupan air yang cukup ya seperti saya saya singgung tadi video awal tadi jadi asupan air yang cukup agar apa namanya suplai air agar suplai air itu tercukupi jadi tercukupi jadi tercukupi sehingga tidak mudah rontok kemudian yang kedua beri pupuk beri asupan nutrisi ya atau pupuk gitu nah ini perlu diketahui ya ketika jambu air yang sudah berbunga ini ini tidak boleh dipupuk ya tidak boleh dipupuk NPK TSPK gel tidak tidak boleh dipupuk nah itu menyebabkan rontok malahan ini maksud saya nutrisi yang cukupi ini sebelum bunga jadi sebelum bunga itu sudah tercukupi nutrisinya jadi NPK kemudian TSPK CL pupuk kompos itu tercukupi kalau yang disini saya praktekkan dua minggu sekali itu saya NPK dua minggu sekali TSP dan pupuk KCL bisa dibeli di toko pertanian kemudian kalau sudah berbunga seperti ini nah kalau sudah berbunga seperti ini nah kita stop pemupukan tunggu 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 apa namanya tunggu ketika jambu sudah menjadi pentil gitu jadi bulu-bulunya ini sudah hilang seperti ini ini sudah sudah jadi hampir hampir hilang ya hampir hilang semua bulunya bulu hidungnya nah kalau sudah sudah merata sudah merata sudah merata seperti ini kita bisa lakukan pemupukan pemupukan apa pemupukannya apa pupuk KCL saja cukup itu dan lakukan penyiraman rutin nah kemudian langkah selanjutnya yaitu nomor tiga berikan tambahan hormon penguat buah ya toh berikan penguat buah itu bisa lewat pupuk cair ya pupuk organik cair hormonik atau dan lain sebagainya ya kita pakai hormonik disini saya pakai hormonik ya pakai hormonik bisa dilihat bisa di apa namanya di tanyakan di toko pertanian nanti pupuk penguat penguat buah itu apa insya Allah sudah paham merknya terserah merknya terserah pokoknya kandungannya itu hormonik nah oke itu saja ya itu saja nanti ada pengendelian hama kalau sekiranya ada hama-hama yang mengganggu itu bisa disemprotkan insektisida ya insektisida rutin nah seperti ini nah ini kemarin ada hama kemudian saya semprot pakai insektisida akhirnya sudah ini sudah hilang ya hamanya sudah hilang tapi ada bekasnya ini seperti ini oke baik oke sekian video tips dari kami nah jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya tentang tanaman dan peternyakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat ikuti video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati